Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya di video ini aku akan unboxing lampu studio murah meriah nih nah lampu studionya kayak gini kemasannya tapi sebenernya ini udah aku unboxing sih tapi gak apa-apa karena lagi gak ada konten ya kita pura-pura unboxing aja ya nah ini harganya itu murah banget 200 ribuan kayak gini ini tulisannya camera light tapi gak tau merk aslinya itu apaan tulisannya kayak gini kamera light modelnya MM240 dan ini ukurannya 11 inci ya ini ada tulisan juga LED RA95 plus kayak gini ini long service life, high brightness, terus high quality nah boxnya kayak gini nih di bagian belakangnya ada gambar-gambar kayak gini gak penting ya bagian belakangnya langsung aja kita unboxing lampunya ini nih nah lampunya itu kayak gini kotak dan ukurannya cukup besar ya ini 11 inci ukurannya cukup gede tapi ini gak ada baterainya modelnya langsung dicolokin sama saklar kayak gitu jadi lampunya seperti ini ini harganya murah banget 200 ribuan doang nih di Shopee ya nah untuk kelengkapan saat beli lampu ini aku tuh dapet remote ya terus di dalamnya juga udah ada baterainya tapi ini udah aku pasang karena udah aku cobain lampunya ya kan terus dapet ball head kayak gini juga nih dapet ball head ini lumayan banget nih jadi udah ada kelengkapan ball headnya untuk bisa puter-puter ke kanan kiri kayak gitu untuk ke atas ke bawah kalau kita pasangkan sama tripod ya nah jadi kelengkapannya kayak gini ada ball head, ada lampunya, terus ada kabelnya ini kabel, terus di kabelnya ini ada on-offnya ya ini on-off, terus ada remote sama baterainya remote-nya tuh kayak gini nih ini ada on-offnya, ini on-off terus ada tombol powernya ada tulisan auxiliary terus ada CT main, CT plus sama sectionnya ada yang untuk neranginnya juga kayak remote-nya tuh ada ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan kayak gitu ya oke kita cobain nyalain lampunya ini nih ini aku akan coba nyalain lampunya ya ini dia lampunya aku nyalain oke ini terus setelah kita colokan saklarnya kita tinggal kayak ginkan aja ini terang banget ya lampunya kalian lihat oke jadi ini semua pencahayaan aku udah aku matikan tinggal lampu ini aja yang nyala lampu ini tuh ada tiga buah warna ya jadi lampunya ini belum RGB warnanya cuma ada tiga ini kekuningan kayak gini terus agak ke abu-abuan agak ke cerah putih kayak gitu jadi warnanya kayak gini doang ini kayak gini ya ada tiga buah warna kayak gini nah terus aku akan nyalain lagi pencahayaanku biar tombol remote-nya itu kelihatan nah disini remote-nya kayak gini bentukannya ini aku matikan dulu aja biar kelihatan cahayanya itu kalah cuy cahaya lampuku kalah ya sama lampu satu ini jadi gak kelihatan kalau lampunya ini hidup nih nah di remote-nya ini bentuknya kayak gini yang tombol merah ini merah ini fungsinya untuk meredupkan sama mencerahkan ini ada tombol on off ini yang tombol ke bawah ke atas ke samping kiri samping kanan ini untuk mengatur kontras sama kecerahannya terus ini ada ct-main ct-plus ini juga untuk mencerahkan ya terus yang bagian section ini untuk mengganti tiga warna tadi nih ada yang kuning ada yang ke abu-abuan atau kebiru-biruan ada yang putih cerah kita hidupin lagi ya kita cobain kita pencet section ini yang tadi nih section terus kalau tombol merah kayak gini untuk redup untuk mencerahkan lagi ya ini tombol merah nih untuk meredupkan terus untuk yang ke atas ke bawah ini untuk mencerahkan kayak gini ini tombol ke atas kalau ke bawah kayak gini kalau yang ke samping kiri samping kanan juga fungsinya sama yang ke atas ke bawah jadi kayak gini ya untuk lampunya ini cerah banget cuy asli kalau lampuku ini hidup pencahayaanku semuanya ini gak kelihatan jadi untuk tulisan di remote-nya ini sampai gak kelihatan cuy nah kalian lihat tulisannya sampai gak kelihatan kalau lampunya ini hidup kalau aku matikan baru kelihatan tulisannya oke jadi lampunya ini worth it banget sih harganya murah 200 ribu tapi lampunya ini worth it banget ukurannya juga standar ya kalau dipasang sama tripod yang 2 meter ini lebih bagus oke ya jadi gitu aja untuk video unboxing lampu studio murah meriah ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan terima kasih